Saat Andra yang mengantarkan Tari pulang ke rumahnya. Di depan rumah, Andra pun menyeka air mata Tari yang tak henti-hentinya membasahi pipinya. Sembari mengusap air mata Tari, Andra bertanya, Loh, kok nangis? Tanya Andra pada Tari. Tari lalu menyeka air matanya lalu balik bertanya kepada Andra. Menurut kamu kita benar-benar berjodoh enggak sih? Tanya Tari pada Andra sambil berlinang air mata. Mendengarkan pertanyaan Tari, Andra pun mencoba untuk menghiburnya. Andra sama Tari akan terus bersama, ujar Andra sambil memegangi tangan Tari. Tari yang mendengarkan jawaban tersebut dari mulut Andra pun tersenyum. Sementara itu di lain sisi, Erlan sedang bersama dengan anak buahnya. Gue minta sekarang tuh panti harus ada yang ngawasin. Perintah Erlan. Lu ngasih tau gua gitu ada kesempatan buat kita hajar-hir. Imbunya. Siap. Kata salah satu anak buahnya. Kembali di ruam Tari. Vito datang dan mencoba untuk berbicara dengan Tari. Namun Tari tak membukakan pintu. Vito mengetahui Tari yang berada di balik jendela pun mengungkapkan isi hatinya kepada Tari. Aku tau kita bukan siapa-siapa lagi. Setidaknya kita masih bisa berteman kantar. Tanya Vito. Namun belum sempat Tari menjawab ternyata pertanyaan Vito tersebut dijawab oleh Andra. Enggak bisa. Ujar Andra mengagetkan Vito. Sebaiknya lu sekarang pergi dari sini. Imbu Andra. Merasa tak terima. Vito pun menyerang Andra dan keduanya pun terlibat perkelahian. Andra mendaratkan beberapa pukulan keras di perut Vito. Sementara Tari yang mendengarkan keributan pun langsung membuka korden jendelanya dan terkejut saat melihat Andra dan Vito bertengkar. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saat Andra yang mengantarkan Tari pulang ke rumah.